Intro Shalom sedara di dalam Yesus Tuhan Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai lagu persiapan hati kita Kita mengundang roh kudus Tuhan untuk hadir dan memenuhi kita saat ini Karena kita percaya beroh Tuhan ada bersama kita Dan rohnya memenuhi setiap kita Haleluya Intro Datang roh kudus kau ku rindu Dengan minyak yang baru urapiku Mengalir penuhiku Mengalir pulihanku Kuasamu Bebaskan hidupku Datang roh kudus kau ku rindu Yes Lord Dengan minyak yang baru urapiku Mengalir penuhiku Mengalir pulihanku Kuasamu Bebaskan hidupku Satu yang ku rindu Bersekutu Denganmu Bawa ku lebih lagi Tinggal di dalammu Nikmati hadiranku Jamalah seluruh hidupku Urapanku Urapanku Mengubah hidupku Datang roh kudus Datang roh kudus Datang roh kudus Kau ku rindu Dengan minyak yang baru Dengan minyak yang baru urapiku Mengalir penuhiku Mengalir pulihanku Kuasamu Bebaskan hidupku Satu yang ku rindu Bersekutu Denganmu Bawa ku lebih lagi Tinggal di dalammu Nikmati hadiranku Jamalah seluruh hidupku Urapanku Mengubah hidupku Satu yang ku rindu Bersekutu Denganmu Bawa ku lebih lagi Tinggal di dalammu Nikmati hadiranku Jamalah seluruh hidupku Urapanku Mengubah hidupku Berkatakan sekali lagi Datang roh kudus Datang roh kudus Kau ku rindu Kau ku rindu Dengan minyak yang baru Urapiku Urapiku Tuhan Mengalir penuhiku Mengalir pulihanku Mengalir pulihanku Ku asamu Ku asamu Bebaskan hidupku Ku asamu Ku asamu Bebaskan hidupku Satu yang ku rindu Bersekutu denganku Bawa ku lebih lagi Tinggal di dalammu Nikmati hadiranku Nikmati hadiranku Jamalah seluruh hidupku Urapanku Mengubah hidupku Satu yang ku rindu Bersekutu Denganmu Bawa ku lebih lagi Tinggal di dalammu Nikmati hadiranku Jamalah seluruh hidupku Urapanku Mengubah hidupku Satu yang ku rindu Satu yang ku rindu Bersekutu Denganmu Bawa ku lebih lagi Tinggal di dalammu Nikmati hadiranku Jamalah seluruh hidupku Kurapanmu Kurapanmu Mengubah hidupku Satu yang ku rindu Bersekutu Denganmu Bawa ku lebih lagi Tinggal di dalammu Nikmati hadiranku Jamalah seluruh hidupku Kurapanmu Kurapanmu Mengubah hidupku Kurapanmu Mengubah hidupku Kurapanmu Kurapanmu Mengubah hidupku Sungguh kami percaya Tuhan Kurapanmu yang mengubah hidup kami Terima kasih Yesus Terima kasih roh kudus Penuhlah hati kami Dengan urapanmu Tuhan Kami siap Tuhan Berdiri di hadapanmu Memuji menyembah engkau Di dalam nama Yesus kami berdoa Amen Salam kepada saudara dan saudari Masa ini adalah masa untuk kita masuk Dalam ibadah kita Mari kita bersama-sama membaca salam Tuhan beserta kamu Dan beserta kamu juga Saya gembira bila mereka Berkata kepada saya Marilah kita pergi ke rumah Tuhan Hai marilah kita menyanyi kepada Tuhan Marilah kita bersorak Dengan sukacita kepada Juruselamat yang maha kuasa Allah itu roh Kita harus menyembah dia Dalam roh dan kebenaran Kemuliaan kepada Allah Bapak, anak, dan roh kudus Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya Amen Doa kesucian bersama-sama Ya Allah yang maha kuasa Semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan Semua keinginannya diketahui olehmu Dan daripadamu Dan daripadamu tiada rahsia yang tersembunyi Sucikanlah niat hati kami Dengan ilham roh kudusmu Supaya kami boleh mengasihimu dengan sempurna Dan memuliakan mamamu yang kudus dengan selayanya Melalui Yesus Kristus Tuhan kami Amen Bersama-sama kita membaca pujian Gloria Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi Dan damai sejahtera kepada umatnya di bumi Tuhan Allah, Raja di syurga Allah dan Bapak yang maha kuasa Kami menyembah engkau Kami bersyukur kepadamu Kami memuji engkau sebab kemuliaanmu Tuhan Yesus Kristus Anak tunggal Bapak Tuhan Allah Domba Allah yang menanggung dosa dunia Kasihanilah kami Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapak Terimalah doa kami Tuhan sejala yang kudus Engkau sejala Tuhan Engkau sejala yang maha tinggi Yesus Kristus dengan roh kudus Dalam kemuliaan Allah Bapak Amen Shalom saudara kita bersyukur Karena kita bertemu kembali Mari kita bersama-sama menaikan pujian syukur Kita kepada Tuhan Kita mau menyanyikan lagu ini bersama-sama Berjalan bersamamu Tuhan Haleluya Berjuris bagai umat pilihan Semua musuh tak dapat bertahan Karena puasanya bekerja sempurna Ku menyanyikan kemenangan Yesus hebat bagiku Yesus kota bentengku Kesukaan yang terbesar Berjalan bersama-sama berjalan bersama-Mu Tuhan Berjuris bagai umat pilihan Meningkinkan panci bunga Semua musuh Semua musuh tak dapat bertahan Kenan kuasanya berjalan bersama-Mu Tuhan Kenan kuasanya bekerja sempurna Berjalan bersama-Mu Tuhan Kenan kuanyangikan kemenangan Yesus hebat bagiku Yesus kota bentengku Kesukaan yang terbesar Berjalan bersama-Mu Tuhan Tuhan berjalan bersama-Mu Tuhan berjalan bersama-Mu Tuhan seumur hidupku Tuhan ku maha besar, rancang segala rancang Dia tak tergoyangkan, dia takkan tergoyangkan Dia takkan terkalahkan, dia hidup tak berpuasa Seluruhkan namanya, Yesus Tuhan Raja Segala kuasa tunduk dalam namanya Dia luar biasa, tercasa mulia Yesus nama di atas selam nama Namaku yang berpuasa Tuhan Tuhan ku maha besar, Tuhan ku maha kuasa Rencang segala rancang Dia tak tergoyangkan, dia takkan tergoyangkan Yang takkan tergoyangkan, di atas selam nama Dia hidup tak berpuasa Serukan namanya Segala kuasa tunjuk dalam namanya Dan luar biasa, pegang semulia Gisus sama di antara segala nama Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja Sekalang kuasa tuntung dalam namanya Dia luar biasa, berkasang mulia Yesus tanpa dia, sekali lagi katakan Serukan namanya Ya susu Tuhan, ya susu Tuhan Sekalang kuasa tuntung dalam namanya Dia luar biasa, berkasang mulia Yesus tanpa dia, atas telah nama Yesus tanpa dia, atas telah nama Yesus tanpa dia, atas telah nama Sungguh nama Yesus yang berkuasa Dia segala-galanya, di atas telah nama Sedara di dalam Yesus Tuhan Kita percaya bahwa hari-hari ini Kita mau melalui jalan-jalan yang berliku-liku Di mana kita tahu bahwa dalam kehidupan kita Ada banyak kesukaran yang kita hadapi Bahkan hari-hari ini, di mana kesukaran berhadapan dengan pandemi Tetapi percayalah apapun keadaan kita hari ini Tetaplah setia untuk terus berjalan bersama Tuhan Sebab kita mempunyai satu penolong yang setia Yaitu Yesus Tuhan Berjalanlah bersamanya Karena dia yang tahu apa yang kita inginkan Dia akan menjaga, melindungi kita Untuk selama-lamanya Hal lainnya Saat ku berjalan Kasihmu menerangi langkahku Takut, 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 bimbang Karena ku tahu kau bersamaku Kau lebih tahu yang terbaik bagiku Kau lebih sanggup Kau lebih sanggup Melihkan hidupku Ku berserah Ku percaya Hanya Yesus Penolong yang setia Saat ku berjalan Saat ku berjalan Kau lebih sanggup Pulihkan hidup Pulihkan hidupku Ku berserah Ku percaya Hanya Yesus Penolong yang setia Penolong yang setia Kau lebih tahu yang terbaik Baik bagiku Baik bagiku Kau lebih sanggup Penolong yang setia Kau lebih sanggup Kau lebih sanggup Dia akan penolong Dalam hidup kita Dia memberikan pertolongannya Dan pertolongan yang dia berikan Tanpa syarat kepada kita Sebab itu dengan lebih sungguh Dia datang kepada dia Dan berseru kepadanya Berserah kepadanya Mau dia penolong yang setia Haleluya Saat ku berjalan Kasimu menerangi langkahku Takut, 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 takut bintang Karena ku tahukah bersamaku Saat ku berjalan Takut, 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 takut bintang Karena ku tahukah bersamaku Kau lebih tahu yang terbaik Baik bagiku Kau lebih sanggup mulihkan Hidupku Ku berserah Ku percaya Hanya Yesus Penolong yang setia Katakan bersama-sama Kau lebih tahu Haleluya Kau lebih tahu Yang terbaik bagiku Kau lebih sanggup Hanya Yesus Selamat tinggal Hanya Yesus Penolong yang setia Hanya kau yang tahu Tuhan Kau lebih tahu yang terbaik bagiku Kau lebih sanggup pulihkan hidupku Ku berserah, ku percaya Hanya Yesus penolong yang setia Kau lebih tahu yang terbaik bagiku Kau lebih sanggup pulihkan hidupku Ku berserah, ku percaya Hanya Yesus penolong yang setia Kau lebih tahu yang terbaik bagiku Kau lebih tahu yang terbaik bagiku Kau lebih sanggup pulihkan hidupku Ku berserah, ku percaya Hanya Yesus penolong yang setia Kau Allah yang besar Ajar dan mulia Kau Yesus yang selalu membuatku Terbesar, ku percaya Bagi mu ya Tuhan Hanya kau yang layak Kau Allah yang besar Kau Allah yang besar Ajar dan mulia Ajar dan mulia Kau Yesus yang selalu membuatku Terbesar, ku percaya Terbesar, ku percaya Bagimu ya Tuhan Bagimu ya Tuhan Banyak kau yang layak di atas Kau lebih tahu yang terbaik bagiku Kau lebih sanggup pulihkan hidupku Ku berserah, ku percaya Hanya Yesus penolongnya Kau lebih sanggup pulihkan hidupku Kau lebih sanggup pulihkan hidupku Ku berserah, ku percaya Hanya Yesus penolongnya Hanya Yesus penolongnya Kau lebih sanggup pulihkan hidupku Ku berserah, ku percaya Hanya Yesus penolongnya Hanya Yesus penolongnya Setia Hanya Yesus penolong yang setia Kau lebih sanggup pulihkan hidupku Kau lebih sanggup pulihkan hidupku Hanya Yesus penolong Hanya Yesus penolong Penolong yang setia Yesus penolong yang setia Selama-lamanya Sungguh kami terus berharap kepadamu Tuhan Sebab engkau lah sumber kekuatan kami Satu-satunya yang kami andalkan Yang selalu memberikan pertolongan kepada umatnya Terima kasih Tuhan Yesus Jamalah setiap hati kami Dimanapun kami berada Tuhan kami percaya Kasih-Mu yang akan membimbing kami Kasih-Mu lah yang menyentuh hati kami Untuk tetap berjalan bersamamu Tuhan Sepanjang hidup kami Terima kasih Yesus Terima kasih Bapak Kami bersyukur Tuhan untuk semua ini Bapak Kami berterima kasih Karena roh Allah ada di tempat ini Memenuhi hati kami Kami mengangkatkan pujian syukur kami Hanya kepada Yesus Tuhan Yang berkuasa Di dalam nama Yesus Kami berdoa Amen Mari kita berdoa bersama-sama Bapak di syurga Kami bersyukur dan berterima kasih Atas penyertaanmu Penjagaanmu Bahkan pemeliharaanmu Bahkan berkat-berkatmu Yang boleh kami nikmati setiap hari Sepanjang minggu ini Engkau sudah memberkati kami Bapak di syurga Kami berdoa dan menyerahkan gereja Kedalam tangan kasihmu Kiranya Tuhan Engkau memberkati pelayanan gereja Kepimpinan gereja Bahkan kewangan gereja Bapak di syurga Kami berdoa untuk jemaah Tuhan Walau dimanapun mereka berada Kiranya Engkau memberkati dan melindungi mereka Yang sakit Tuhan sembuhkan Yang ada pergumulan Tuhan berikan jalan keluar Bapak di syurga Engkau juga memberkati Setiap kehidupan keluarga Keperluan mereka Tuhan cukupkan Bapak di syurga Bila kami senantiasa memiliki Kerendahan hati Bahkan kami memiliki iman Seperti engkau ya Yesus Kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami Ya Bapak kami juga berdoa Dan menyerahkan negara Kedalam tangan kasihmu Kiranya engkau memberkati Baik ekonomi negara Baik para pemimpin gereja Bahkan yang saat ini Kami berhadapan dengan COVID-19 Kiranya Tuhan berkati Dan Tuhan campur tangan Kami juga berdoa Supaya setiap rakyat Malaysia Boleh mematuhi SOP yang sudah diberikan Supaya penularan COVID-19 ini Dapat diatasi Bapak di syurga Kami juga berdoa buat Anak-anak yang sedang bersekolah Dan mengikuti Dan mengikuti online Kiranya Tuhan memberkati mereka semua Terima kasih Tuhan Terpujilah engkau Di dalam nama Yesus Kami berdoa Amen Pembacaan pada pagi hari ini Dipetik dalam Injil Markus Pasal 4 Ayat 26 hingga ayat 29 Di bawah tajuk Perumpamaan tentang benih yang tumbuh Ayat 26 Lalu kata Yesus Beginilah hal kerajaan Allah itu Seumpama orang yang menabur benih di tanah Lalu pada malam hari Ia tidur Dan pada siang hari Ia bangun Dan benih itu Mengeluarkan tunas Dan tunas itu Makin tinggi Bagaimana terjadinya Tidak diketahui orang itu Bumi dengan sendirinya Mengeluarkan buah Mula-mula tangkainya Lalu bulirnya Kemudian butir-butir Yang penuh isinya Dalam bulir itu Ayat 29 Apabila buah itu Sudah cukup masak Orang itu segera menyabit Sebab musim menuai Sudah tiba Demikianlah firman Tuhan Shalom saudara-saudara sekalian Salam Minggu Trinity yang kedua Tema khutbah hari ini Ialah kehidupan orang Kristen yang bertumbuh Berdasarkan pembacaan Injil Markus Pasal 4 Ayat 26 Hingga ke Ayat 29 Sudah dan sudari Yang saya kasihi Tuhan Kekristianan sering digambarkan Sebagai Bani Karena Bani itu Selalu berbicara mengenai kehidupan Dan saya percaya Hidup Kristen Bukanlah yang mati Atau memiliki sebuah agama saja Tetapi hidup Kristen Adalah hidup yang bertumbuh Saya ulang sekali lagi Hidup orang Kristen adalah Hidup yang bertumbuh Yang mengalami kehidupan Yang sebenarnya Kita mengirim Yesus Dengan sukacita Kita mengirim Yesus dengan kebenangan Dan bersuak Surai Haleluya Injil Markus Pasal 4 Ayat 26 Hingga ayat 29 Saya ingin sekali lagi Membacanya Ayat 26 Lalu kata Yesus Beginilah hal kerjaan Allah itu Seumpama Orang yang menabur Benih Di tanah Lalu pada malam hari Ia tidur Dan pada siang hari Ia bangun Dan benih itu Mengeluarkan tunas Dan tunas itu Makin tinggi Bagaimana terjadinya Tidak diketahui Orang itu Bumi dengan sendirinya Mengeluarkan Buat Mula-mula Tangkainya Lalu Bulirnya Kemudian Butir Butir-butir Yang penuh isinya Dalam bulir itu Apabila buah itu sudah cukup Masak Orang itu segera Menyabit Sebab musim Manuai sudah tiba Saudara-saudari Bila kita Merenungkan Ayat-ayat ini Maka kita Akan bertanya Kenapa Tuhan Yesus Gambarkan Kehidupan ini Sebagai Bani Ada beberapa hal Yang dapat kita Pelajari Yang pertama Hidup Ini Adalah Sebuah proses Seolah-olah lagi Hidup ini Adalah Sebuah proses Yesus Mau Jelaskan Bahawa Hidup ini Tidak bisa Instant Yesus Mau jelaskan Bahwa hidup ini Tidak bisa Instant Tidak seperti Instant Maggie Cepat Dimasak Sedap Dimakan Kehidupan Kehidupan Orang Kristen Tidak seperti Instant Maggie Saya Memberi Satu contoh Kadangkala Kita baru Dua sekarang Kita ingin Mendapatkan Jawaban Sekarang Juga Karena Percaya Bahwa Di dalam Allah Tidak ada Perkara Yang Mustahil Tetapi Yesus Sedang Mau Jelaskan Bahwa Hidup Adalah Sebuah Proses Dan Melalui Proses itu Kita Dididik Dilatih Disempurnakan Oleh Tuhan Melalui Proses itu Kita Diperbaharui Oleh Tuhan Maka Itu Sedang Apabila Hidup Kita Sudah Diperbaharui Oleh Tuhan Maka Hidup Kita Mengalami Penerbusan Atau Breakthrough Dan Semakin Hari Semakin Mengasih Tuhan Semakin Dewasa Semakin Mengalami Cinta Tuhan Yang Luar Biasa Jadi Hidup Ini Adalah Sebuah Proses Oleh Yang Demikian Bila Kita Berdoa Dan Doamu Itu Belum Dijawab Tetap Terus Berdoa Tetaplah Berdoa Kerana Yesus Gambarkan Sama Seperti Bangi Kalau Saudara Dan Saudari Tanam Anda Tidak Bisa Menuai Hasilnya Sekarang Harus Ada Waktu Penentian Kesebaran Harus Ada Saat Menyiram Memberi Pupuk Merawatnya Tetapi Semuanya Itu Kalau Kita Lakukan Dengan Baik Maka Hasilnya Pasti Jelas Ada Sebuah Corita Yang Sebenarnya Saya Tuntun Di Youtube Mengenai Atau Mengisahkan Sebuah Pasangan Yang Sudah Mereka Lima Tahun Tapi Belum Berhasil Mendapat Cahaya Mata Semakin Hari Perasaan Tidak Merasa Cucuk Baik Suaminya Maupun Ibu Mertua Bahkan Ipar Ipar Melayaninya Lain Macam Si Suami Dan Istri Pun Tidak Tahan Tekanan Dalam Keluarga Itu Sehingga Ada Perasaan Yang Muncul Kalau Begitu Sebercerai Saja Lagi Bagus Saudara Dan Saudari Yang Saya Kasih Dalam Tuhan Saya Tidak Tahu Kalau Ada Diantara Kalian Disini Hari Ini Punya Masalah Seperti Itu Saya Tidak Tahu Sama Ada Di Antara Kalian Disini Yang Punya Masalah Pacaran Atau Tunang Dan Ingin Putus Hati Tertarik Kepada Dia Yang Bernama Siti Nuhal Atau Latoke Atau Tidak Tidak Boleh Connecting Sudah Dengan Siano Maka Caranya Saja Itulah Yang Paling Capat Dan Yang Terbaik Ketika Itu Bila Kita Membuat Keputusan Bukan Tetapi Saudara Saudara Sekalian Saya Mau Ingatkan Anda Hari Ini Bahwa Hidup Ini Adalah Sebuah Proses Saudara Saudara Sepertinya Merasa Gagal Persoalannya Sebenarnya Sederhana Karena Yang Namanya Gagal Itu Adalah Persoalan Yang Belum Berhasil Belum Berhasil Itu Bukan Berarti Gagal Nah Saya Mau Mengambil Contoh Yang Sederhana Saya Mempunyai Dua Anak Yang Belajar Di Tingkatan Tahun Ini Masing-masing Tingkatan Satu Dan Dua Nah Soalan Saya Yalah Apakah Mereka Sudah Serjana Atau Belum Sudah Tentu Jawabannya Belum Karena Mereka Baru Tingkatan Satu Dan Dua Mereka Gagalkan Serjana Belum Laki Karena Belum Waktunya Suatu Saat Kalau mereka Sungguh-sungguh Mereka Pasti Berhasil Tetapi Saat Ini Belum Berhasil Begitupun Dalam Proses Kita Kadangkala Kalau kita Belum Berhasil Itu Pasti Gagal Atau Doa Belum Dijawab Berarti Sudah Gagal Saya Mau Berterus Terang Kepada Saudara Dan Saudari Tidak Ada Enalogi Seperti Itu Sebaliknya Kita Harus Berfikiran Positif Yaitu Kalaupun Saya Belum Berhasil Saya Tetap Maju Saya Tetap Setia Karena Apa Karena Tuhan Berjanji Bahwa Saya Tidak Akan Dibiarkan Menjadi Ekor Tetapi Saya Akan Diangkat Naik Dan Menjadi Kepala Haleluya Poin Yang Kedua Hidup Yang Sihat Pasti Bertumbuh Kalau Labaninya Baik Perwatakannya Baik Secara Spontan Ya Bertumbuh Hidup Orang Kristian Juga Sama Kalau Hati Kita Bersih Firman Yang Kita Dengar Baik Lalu Langkah Kita Benar Sesuai Dengan Firman Tuhan Maka Hidup Kekristianan Kita Harus Bertumbuh Kalau Kita Bertahun Tahun Menjadi Kristian Tetapi Tetap Khawatir Tetap Munafi Egois Maka Saya Tegaskan Berarti Anda Tidak Bertumbuh Dalam Kehidupan Kekristianan Dan Kalau Saudara Saudari Mengaku Sudah Menjadi Orang Kristian Tetapi Sulit Untuk Lepas Dari Kebiasaan Burukmu Atau Masih Hidup Dalam Kedagingan Suka Gosip Orang Suka Pukul Istri Atau Suami Mengkritik Pekerjaan Tuhan Masih Hidup Lampu Nafsu Masih Suka Mabuk Mabuk Alkohol Dan Narkotik Bahkan Suka Mengkritik Kamu Tuhan Ada Yang Suka Tayang Tayang Muri Di TikTok Saya Memang Bilang Kepada Saudara Saudari Tuhan Yesus Tetap Mengasihi Kalian Inilah Saatnya Kalian Kembali Pada Tuhan Inilah Saatnya Kalian Datang Kepada Tuhan Yesus Engkau Harus Diubah Dan Mengenakan Manusia Baru Buang Manusia Lamamu Datang Kepada Kristus Kita Harus Berkata Hidupku Bukannya Aku Lagi Tetapi Kristus Lah Yang hidup Di dalam Aku Haleluya Poin Yang Ketiga Yang Merupakan Poin Yang Terakhir Hasil Kehidupan Ini Sangat Tergantung Dengan Apa Yang Kita Tanam Saya Ulang Lagi Hasil Kehidupan Ini Sangat Tergantung Dengan Apa Yang Kita Tanam Apa Yang Kita Tuai Sangat Tergantung Dengan Apa Yang Kita Tanam Sederhana Sekali Saudara Tanam Biji Betik Atau Kapayas Ya Maka Yang Saudara Saudari Tuai Adalah Buat Betik Bukan Buat Lain Pisang Kadurian Makanya Tuhan Yesus Bilang Pada Ayat Yang Ke 29 Apabila Buat Itu Cukup Masak Orang Itu Saudara Menyabit Sebab Musim Memuai Sudah Tiba Jadi Akhirnya Si Petani Bisa Menjual Hasil Ladangnya Dan Menikmati Hasil Tuainya Si Petani Bisa Membeli Makanan Buat Anak Anaknya Si Petani Bisa Menyukulahkan Anak 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 Dan Itu Semua Tergantung Daripada Apa Yang Ia Tenang Tergantung Bagaimana Ketekunan Ia Merawatnya Nah Hal Itu Juga Sama Dengan Kita Saudara Saudara Sekulian Kalau Kita Memiliki Hati Yang Bersih Yang Kita Tenang Dalam Hidup Ini Adalah Kesebaran Kasih Kesetiaan Dan Ketekunan Maka Saya Percaya Bahwa Kita Akan Menuai Perkara-perkara Besar Dalam Hidup Kita Ini Bila Ada Saudara Saudari Yang Merasa Bahwa Anda Gagal Merasa Bahwa Tidak Punya Apa- Apa Saya Hanyalah Orang Miskin Yang Menantikan Uluran Tangan Dan Balas Kasihan Orang Sebagai Hambat Tuhan Saya Mau Mengingatkan Kita Semua Kalau Engkau Mengenal Kristus Sebagai Tuhan Dan Rajamu Engkau Bukan Orang Miskin Saya Ulang lagi Kalau Engkau Mengenal Kristus Sebagai Tuhan Dan Rajamu Engkau Bukan Orang Miskin Engkau Adalah Anak Raja Di Atas Segala Raja Anak Tuhan Di Atas Segala Tuhan Mungkin Sudah Segala Kata Tetapi Saya Gagal Dalam Hidup Ini Jawaban Saya Serah Anak Engkau Bukan Gagal Tetapi Engkau Harus Kembali Melihat Rancana Alam Biarlah Engkau Tanam Kerja Keras Kesebaran Ketekunan Maka Engkau Akan Melihat Merkat Merkat Alam Yang Luar Biasa Mungkin Yang Engkau Tabur Hari Ini Adalah Kebencian Keserakahan Keegoisan Tapi Yang Engkau Tuh Hanyalah Kehancuran Di Dalam Hidup Maka Itu Sudah Rasuk Hari Sekalian Untuk Menutup Firman Tuhan Hari Ini Saya Mau Mengejak Anda Semua Sekalian Lagi Merenung Firman Tuhan Ini Bahwa Hidup Ini Adalah Sebuah Proses Izinkan Tuhan Lakukan Pemprosesan Di Dalam Diri Kita Izinkan Kuasa Ruh Kudus Membuat Proses Itu Di Dalam Diri Kita Seperti Panah Bila Anak Panah Itu Bengkok Bingkau Bengkok Maksudnya Talurus Apa Yang Harus Dibuat Harus Di Diservis Bukan Dipanaskan Di Api Sudah Lihat Panas Begitu Baru Dipukul Pakai Tokul Yang Barat Untuk Melurus Anak Panah Sehingga Dia Lurus Itu Prosesnya Dan setelah Diproses Setelah Ianya Lurus Maka Si Pemana Akan Lepaskan Panah Itu Dan Pasti Panah Itu On Target Namun Apada Sasarannya Demikian Juga Kehidupan Kita Yang pentingnya Kita Mengizinkan Ruh Kudus Bekerja Membuat Pemprosesan Dalam Kehidupan Kita Hanya Bila Teriproses Baru Kita Berguna Bagi Tuhan Yang Memberi Hormat Dan Kemulian Baginya Yang Kedua Yalah Hidup Yang Sihat Pasti Bertubuh Tidak Ada Hidup Yang Tidak Sihat Beli Bertubuh Hanya Hidup Yang Sihat Beli Bertubuh Izinkan Kuasa Tuhan Menyihatkan Hidupmu Agar Engkau Bertumbuh Sesuai dengan Kehendaknya Dan yang Terakhir Hasil Kehidupan Ini Sangat Tergantung Dengan Apa yang Kita Tanam Maka Itu Kita Harus Minta Kebijaksanaan Dapret Tuhan Apabila Kita Menanam Sesuatu Apa yang Kita Tabur Karena Itu Juga Yang Kita Akan Tuai Marilah Kita Minta Hikmat Tepat Tuhan Agar Apa yang Kita Tabur Itu Semuanya Yang Muli Memuliakan Tuhan Dan Akhirnya Saya Mau Ajak Saudara Dan Saudari Bordoa Dan Serusnya Menutup Renungan Firman Tuhan Hari Ini Mari Kita Tunduk Dan Saya Pimpin Anda Dalam Doa Tuhan Yesus Dengan Penuk Rendahan Hati Hamba Mu ini Berdoa Untuk Kami Sekeliling Yang Ada Disini Yang Berbeban Barat Bermasalah Kami Kami Percaya Bahwa Di Dalam Tuhan Yesus Tidak Ada Perkara Yang Mustahil Biarlah Tuhan Jemaah Tuhan Pulihkan Dan Kerjakan Muzizah Sehingga Umatmu Boleh Melihat Kemulian Tuhan Yang Luar Biasa Haleluya Amin Dalam Nuh Bapak Anak Dan Ruh Kudus Amin Sudara Sudari Untuk Merisponi Verman Tuhan Yang Kita Dengar Mari Kita Nyanyikan Lagu Ini Sebab Kita Percaya Bahwa Verman Tuhan Itu Iya Dan Amen Sebab Kita Nyanyikan Lagu Ini Verman Tuhan Iya Dan Amen Haleluya Verman Mu Ya Dan Amen Janjimu Menopangku Berjalan Bersamamu Di setiap musim Hidupku Verman Ya Dan Amen Janjimu Tuhan Janjimu Menopangku Berjalan Bersamamu Di setiap musim Hidupku Yesus Aku cinta padamu Yesus Tetaplah bersamaku Tiada yang Dapat Menghantikanku Engkau Lanjaminkan Hidupku Memangku Ya Dan Jantimu Janjimu Menopangku Jangan Bersamamu Jangan Bersamamu Di setiap musim Hidupku Sekali lagi Ratakan bersama-sama Anti Hidupku Berjalan Jangan Tuhan Jangan Jangan Bersamamu Di setiap musim hidupmu katakan Yesus Yesus, aku cinta padamu Yesus, tetaplah bersamamu Tiada yang tepat menggantikanku Engkau lancaminkan hidupmu Yesus, aku cinta padamu Yesus, tetaplah bersamamu Tiada yang tepat menggantikanku Engkau lancaminkan hidupmu Tiada yang tepat menggantikanku Engkau lancaminkan hidupmu Tiada yang tepat menggantikanku Engkau lancaminkan hidupmu Engkau lancaminkan hidupmu Yang tepat menggantikanku Amin Haleluya saudara, kita bersyukur Berkuasa di bumi di syurga Terima kasih 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 Tuhan ala kita Tuhan ala kita Tuhan ala kita Sungguh Tuhan ala kita yang berkuasa Terpujilah nama Tuhan